hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih temen-temen kabarnya semoga sehat selalu ya amin seperti biasa ya bun disini aku mau share kegiatan harian aku nah disini aku udah siapin bahan-bahan yang mau aku masak dan udah aku ulek juga ya untuk bumbunya aku tuh mau bikin makanan yang tambah apa ya kalau makan tuh tambah selera gitu ceila lebay banget menurut bunda-bunda gimana nih kalau makan sama semur jengkol bikin nafsu makannya bertambah atau enggak kalau menurut aku mah iya ya karena gimana ya rasanya tuh enak banget gitu buat aku ya yang suka sama jengkol tapi nggak tahu sama yang nggak suka sama jengkol nah selanjutnya disini aku udah tumis bumbunya ya sampai dia berminyak gitu nah setelah bumbunya mateng aku baru masukin si jengkolnya sebelumnya jengkolnya itu aku rebus dulu setelah itu aku geprek-geplek gitu ya bun biar makin mekar gitu loh si jengkolnya ada juga sih yang bukan direbus tapi digoreng gitu kalau aku mah kebiasaan ikutin sama mama gitu kalau si jengkol tuh direbus dulu setelah jengkolnya masuk terus diaduk-aduk sebentar aku langsung masukin kecap ya disitu aku tambahin kecap asin sama kecap manis dan aku juga tambahin air cuma kali ini aku tuh yang bikin semur tapi airnya tuh nggak banyak gitu ya kayak sedikit nyemak-nyemak gitu lah cuma sayang banget ya bun pas aku bikin semur jengkol ini tuh stok perbumbuan aku di rumah tinggal sedikit jadi bumbunya nggak terlalu banyak deh oke selanjutnya aku masukin daun salam terus sama aku masukin perbumbuannya ya disini untuk pumbu tambahannya aku masukin sedikit micin terus aku tambahin gula juga sama penyedap rasa sedikit aja soalnya kan udah aku pakein kecap asin ya pastinya juga udah asin pokoknya jangan lupa diaduk-aduk ya bun sampai si bumbunya meresap oh iya tadi tuh aku tambahin daun bawang ya biar ada ijo-ijonya gitulah seger pokoknya mat nah ini nggak kerasa jengkolnya udah mateng sayang banget ya bun bumbunya tuh sedikit banget soalnya stoknya udah tinggal penghabisan gitu jadi ini padahal rasanya tuh udah mantep banget cuma sayang di bumbunya kurang medok gitu kurang banyak tapi alhamdulillah untuk rasanya tetep jos tetep enak tetep apa ya makan tuh pingin nambah terus gitu ada yang sama nggak sih kalau masak semur jengkol kayak gitu oh iya nah ini tuh tampilannya jadi kayak gitu ya bunnya kan kurang bumbu tapi pokoknya mah yang penting rasanya enak deh nah ternyata ini setelah aku selesai masak cuciannya udah numpuk banget nih piring-piring udah minta dicuciin karena ya kalau lihat cucian piring tuh kalau makin numpuk rasanya tuh malah makin mager gitu ya tapi kalau sedikit langsung dicuci lebih enak gitu ya untuk videonya aku percepat aja soalnya itu lumayan lama juga ya bunnya durasi aku nyuci piring karena ya gini kalau nyuci piring tuh pasti harus bener-bener bersih gitu biar nggak bawa hamis alhamdulillah sekarang udah bisa pakai wastafel karena kemarin-kemarin tuh nyuci nya pasti di kamar mandi kalau nggak di kamar mandi ada tempat cuci piring gitu di belakang nah sekarang alhamdulillah udah kebikin oh iya bun aku mau ucapin terima kasih buat bunda-bunda yang udah setia banget nontonin video aku jangan lupa ya bun bantu like comment dan subscribe-nya oh ya selamat datang di channel aku buat kalian yang subscriber baru dan yang setia sama video aku terima kasih banget terima kasih buat kalian udah mau nontonin video aku yang cukup sederhana ini kegiatan sehari-hari rumah tangga yang pastinya kegiatannya tuh pasti kayak gitu-gitu terus ya bun ya pokoknya buat kalian jangan lupa dukung aku terus ya oh ya nah selanjutnya tadi juga setelah cuci piring aku langsung masak nasi ya bun karena kelupaan banget aku udah bikin ya semua jengkolnya ternyata nasinya aku belum masak untungnya suami aku belum pulang gitu dia keburu pulang dia pasti lapar karena kalau setia pulang kerja tuh langsung minta makan nah ini alhamdulillah dapurnya udah beres walaupun penataannya masih berantakan karena aku bingung nih mau disusun gimana ya yang penting sekarang senyaman aku dulu oh ya ternyata kompornya belum aku lap lap nah disini aku mau lap lap dulu kompornya oh ya bun jangan pada salpok sama meja yang sebelah sana itu tuh lumayan berantakan banget karena suami aku tuh bekas dan dan apa ya itu tuh ya radio musik gitu ternyata nggak bener jadi belum dipindahin nah ini lanjut langsung loncat aja ke hari apa ya ini tuh malam minggu kalau nggak salah ini tuh kita lagi pada mau bikin lewetan karena suami aku tuh ada keomongan gitu kalau kerjanya diperpanjang lagi dia mau bikin syukuran gitu lah kayak ngeliwet kayak gini nih sama bakar bakar dan alhamdulillah ini udah kelaksana ya bun oh ya ini tuh yang ngeliwet bukan aku karena aku nggak bisa ya kalau ngeliwet di kompor kayak gini kalau ngeliwet di apa sih di rice cooker gitu ya Insya Allah bisa kalau ngeliwetnya di kompor kayak gini aku nggak tahu bingung takutnya nanti masih mentah gitu nasinya dan berhubung ada teteh aku nih yang bisa ngeliwet di kompor karena dia tuh kayak mamah gitu ya kayak almarhum aku mama aku jualan nasi gitu ya lauk nasi pokoknya yang kayak gitu dia nasi uduk jadi dia bisa gitu nah ini lagi ngeliwet dia oh ya maaf ya kebanyakan ngomong jadi step by stepnya nggak aku tunjukin nggak aku sebutin maksudnya maaf oke aku disini sebutin aja ya bun pertama-tama kan tadi tuh manasin minyak dulu setelah itu dimasukin tuh si perbawangan cabe yang kayak gitu nya dan tunggu dulu sampai wangi setelah itu ditambahin apa sih ya namanya tuh dimasukin perbumbuannya itu tuh kalau nggak salah pakai dua saset masako gitu ya setelah itu ditambahin lagi garam sama sedikit micin aja ya terus dimasukin tuh si salam serenya terserah sih mau salam serai dulu atau mau bumbu dulu gimana kalian aja enaknya ya nah ini setelah dicampur semuanya ditunggu lagi sampai mendidih setelah itu ditambahin minyak eh maaf bukan minyak ditambahin air maksudnya ya oh iya bun disini aku nggak terlalu banyak terlalu sering nge-record gitu ya nah ini setelah tadi airnya tuh mendidih ya baru kita masukin nasinya nah aku tuh nggak bisa ya bun kalau masak nasi liwet kayak gini takutnya nggak matang tapi ternyata enggak pasti tete aku bikin ini tuh matang gitu ya enak gitu nah ini aku untuk liwetannya tuh bikin dua liter aja ya ternyata kurang nggak kurang sih masih lebih dikit lah oh iya dulu tuh aku pernah bikin nasi liwet sama tete ipar aku tuh yang baju kuning itu bikinnya tuh di reskeker bikinnya dua dan yang ngebumbuinnya tuh dia ternyata rasanya asin banget tapi sekarang enggak alhamdulillah karena ini udah sama ahlinya gitu ya nah ini diukur-ukur dulu ya bun ya airnya cukup atau enggak kalau kurang takut nantinya tuh agak keras gitu ya keras katanya kalau Sunda mah kita tambahin lagi airnya pokoknya diukur-ukur aja disesuaiin gitu oh iya jangan lupa juga untuk diaduk-aduk biar sih bumbunya merata awalnya aku tuh mau pakai suara aslinya yang di video tapi takutnya terlalu berisik nggak enak dan yang ujung-ujungnya malah kena copyright jadi aku poistot aja deh oh iya nah ini udah dicicipin dulu ya rasanya ternyata udah endul katanya pokoknya poistot eh poistot pokoknya suara asli yang dipilihnya tuh lucu banget nah lanjut ini apa ya orang-orang yang di luar gitu ya tadi kan aku di dapur nah ini yang di luar rumah dia lagi pada motong-motongin apa sih nih si percabiannya itu tuh buat sambal kecapnya sama mau bikin jengkol juga digoreng nanti mau dicampur sama si nasi liwet nah ini untuk ayamnya kecapnya udah lumayan mau mateng bentar lagi kita langsung aja ya bun ke videonya nah ternyata ini nasi liwetnya udah mateng dan ini jadi lumayan banyak banget karena emang untuk orang-orangnya juga cukup banyak ada 12 orang sama anak kecil gitu ya nah ini tuh makannya di atas daun pisang gini duh pokoknya mantep banget ya makannya tuh nah ini untuk kecapnya udah diirisin cabe bawang yang kayak gitu deh pokoknya mantep banget apalagi nih sama siang nasi liwetnya itu masih anget banget nah ini ada kakak aku lagi motongin ayam tuh ini untuk jengkol-jengkolnya ditabur di atasnya aja ya mau nanya dong di tempat bunda-bunda kalau bikin liwetan itu kayak gini atau enggak gitu ya komen dong dibawah kalau beda dari yang kayak aku ataupun yang sama juga boleh komen biar sharing ada kekurangannya enggak di nasi liwet yang aku sama keluarga aku bikin oh ya bun makan rame-rame gini tuh enak ya cuma yang sedihnya itu akhirnya akhirnya tuh pasti dapur aku berantakan banget dan itu aku yang ngeperesinnya sendiri tapi enggak ya cukup segini dulu video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye